Baik, selamat malam, selamat bergabung dalam mata kuliah hari ini, pemeriksaan pajak. Nah, untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang silabus atau satuan acara perkuliahan, ya, mata kuliah pemeriksaan pajak. Adapun jumlah SKS, mata kuliah pemeriksaan pajak itu 3 SKS. Ya, tujuan dari mata kuliah ini, dimana pertama mampu menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk menghadapi perkembangan dunia usaha dan dunia industri. Ya, tentunya harapannya bahwa mahasiswa itu ketika mereka graduate dan mereka lulus dan sudah berhak menyandang gelar sarjana ataukah menyandang gelar ahli media di bidang perpajakan atau akuntansi, tentunya mereka nanti bisa mengikuti perkembangan dunia usaha dan dunia industri. Lalu tujuan kurikuler yang kedua, mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas, nantinya dapat diterapkan di dunia akuntansi dan juga di dunia bisnis. Ya, harapannya adalah seperti itu. Kemudian tujuan yang ketiga, membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi. Serta memberikan dasar yang kuat untuk meneruskan pendidikan yang kejenjang yang lebih tinggi. Apabila sekarang teman-teman sudah diposisi atau mendapatkan gelar sarjana bachelor degree di bidang akuntansi, tentunya nanti teman-teman harapannya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu master accounting. Atau saat ini teman-teman lagi berada di ahli media, harapannya nanti bisa meneruskan atau melanjutkan ke sarjana ekonomi akuntansi. Nah, deskripsi mata kuliah kita. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi mahasiswa supaya bisa memahami apakah prosedur pembukuan dan administrasi wajib pajak itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat membedakan antara pembukuan secara komersial dan pembukuan secara fiskal dari suatu entitas usaha. Nah, itu adalah deskripsi mata kuliah kita, pemeliksaan pajak. Lalu bahasannya apa nih Pak? Per topik atau per minggu yang akan kita bahas tentang apa? Nah, pertama kita akan membahas tentang peranan penerimaan pajak dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian sistem pemungutan Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia Di sini mahasiswa memahami peranan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara bagaimana sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Nah, di situ teman-teman bisa baca bahwa mahasiswa itu dapat memahami bagaimana dan apa sih APBN itu dan kaitannya dengan pemeriksaan pajak. Tentunya anggaran pendapatan dan belanja negara ini kan berasal dari pajak yang sudah dipungut oleh Direktorat General Pajak. Negara sudah memungut kemudian dialokasikan dalam bentuk apa anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Seperti itu. Kemudian yang kedua harapannya mahasiswa dapat memahami sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Ya, di sana kita akan bahas anggaran pendapatan belanja negara lalu sistem pemungutan pajak yang ada di negara kita. Pertama ada self-assessment system di mana negara memberikan kuasa kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya secara mandiri. Itu namanya self-assessment system. kemudian yang kedua yaitu official assessment system di mana negara dalam hal ini Direktorat General Pajak lah yang menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar. Contohnya kayak apa, Pak? Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan. Ya, itu negara yang menentukan tarifnya. Ketika Anda bayar PBB, Anda sudah dapat selebarannya. Oh, ini besarnya PBB yang harus dibayarkan. Nanti tinggal kita bayarkan apakah nanti menggunakan internet banking atau mau bayar via ATM atau bayar melalui kantor POS, Alphamart, atau Indomaret ya untuk melakukan pembayaran PBB. Karena pajak bumi dan bangunan ini ifatnya adalah official assessment system di mana negara yang menetapkan besaran pajak. Atau misalnya retribusi parkir. Ya, itu tentunya ditetapkan atau ditentukan oleh negara. Ya, kita nggak bisa menetapkan sendiri. Kemudian yang berikut sistem pemungutan pajak yang ketiga yaitu withholding tax system. Ya, withholding tax system ini di mana pajak dipungut oleh pihak ketiga. Ya, sebenarnya istilahnya di mana pajak itu dipungut oleh pihak ketiga. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya adalah PPH pasal 23. PPH pasal 22. Ya. Ini nantinya dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Misalnya antara PTA dengan PTB. PTA menyediakan jasa pengolahan limbah industri kepada PTB. Ya, karena si PTA melakukan pengolahan melakukan jasa pengolahan limbah industri nya PTB pada saat B bayar ke A nanti B yang harus memotong PPH pasal 23. Lalu kata Bapak adalah pihak ketiga. Lalu siapa lagi? Satunya lagi adalah negara atau direktorat jeneral pajak. Ya, jadi si B itu karena dia yang membayarkan dia akan membayar ya karena si A udah melakukan jasa pengolahan limbah industri nya pada saat si B membayar ke A dia langsung potong PPH pasal 23. Si B ini bertindak sebagai pihak ketiga. Negara adalah pihak keduanya dan si PTA adalah pihak pertama. Ya, itu berlaku withholding tax system. Nah, di dalam bahasan pertama itu akan menjelaskan, menguraikan, memberikan contoh dan teman-teman juga kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Ya, kita boleh sharing berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian pertemuan yang kedua ya, di minggu yang kedua kita akan bahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, di sini harapannya adalah mahasiswa memahami ketentuan umum perpajakan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Ya, kemudian mahasiswa itu dapat memahami oh, ternyata ini adalah dasar hukumnya. Ketentuan atau regulasi yang ditetapkan. yang berkaitan dengan teks audit atau pemeriksaan pajak. Ya, lalu kita akan lihat dasar hukum kewajiban perpajakan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, lalu ada penjelasan ya. Saya akan menjelaskan selama perkulian dan teman-teman pun diperkenankan untuk bertanya atau bisa jadi teman kita juga atau teman Anda yang malah lebih tahu jawabannya. Dosen yang bersangkutan itu hanya sebagai perantara, sebagai mediator supaya apa? Supaya mahasiswanya sukses. Ya, bisa jadi Anda-Anda itu sudah lebih tahu jawabannya dibandingkan saya karena kenapa Anda yang sering buka gadget yang memanfaatkan gadget Anda untuk membaca hal-hal yang update berkaitan dengan pajak atau hal-hal baru tentang undang-undang pajak yang mungkin sudah dikeluarkan tetapi saya sendiri belum update malah Anda yang jauh lebih update makanya nanti kita akan lebih ke arah sharing ya dibandingkan kalau Anda mendengarkan saya cerama nanti jatohnya membosankan jadi Anda ngantuk kayak didongengin nah kita lanjutkan di slide berikut masih di slide itu untuk pertemuan ketiga kita akan bahas tentang nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan nah disini kompetensinya agar dapat dipahami pengertian kewajiban dan tujuan dari nomor pokok wajib pajak agar dipahami pengertian dan fungsi dari SPT sebenarnya surat pemberitahuan itu buat apa sih pak surat pemberitahuan itu untuk melakukan pelaporan pajak ya kemudian agar dapat dipahami kaitan antara SPT dan pemeriksaan pajak kemudian di pertemuan keempat kita akan bahas tentang pembetulan surat pemberitahuan pembukuan dan pencatatan selanjutnya pertemuan kelima membahas tentang penyimpanan dokumen surat keterangan pajak lalu ada wakil wajib pajak ketentuan tentang kewajiban merahasiakan dan merahasia jawaban ya kenapa pak harus pakai dirahasiakan segala ya kalau namanya pemeriksaan pajak kan tentunya melakukan pemeriksaan data yang ada di suatu perusahaan atau suatu entitas nah sebaiknya data-data atau isi dapur dari perusahaan itu kan gak boleh sembarangan dipublikasikan kepada banyak orang kan maka dari itu harus adanya kerahasiaan berkaitan dengan hasil dari pemeriksaan atau berkaitan dengan dokumen-dokumen yang nantinya akan di disklus atau diungkapkan kepada disklus lalu di pertemuan ke-6 dan ke-7 kita akan bahas tentang pengawasan disklus hubungan antara pembukuan dan surat pemberitahuan lalu ada sanksi administrasi di bidang perpajakan ya teman-teman bisa baca itu harapannya bahwa mahasiswa nanti dapat memahami apa yang akan diawasi oleh disklus kaitannya sebagai pertanggung jawaban surat pemberitahuan ya lalu yang kedua mahasiswa ini bisa memahami perhitungan sanksi administrasi di bidang perpajakan kalau ternyata wajib pajak itu dia wanprestasi dia sudah dikukukan sebagai pengusaha kena pajak ternyata dia tidak melakukan atau tidak patuh terhadap kewajibannya tersebut lupa untuk melakukan pembayaran pajak atau lupa melakukan pelaporan tentunya akan dikenakan sanksi nah pertemuan ke-8 kita akan mengadakan ujian tengah semester ya jadi nanti teman-teman harapannya tetap harus ikut ujian pak saya mah yang penting rajin kuliah aja pak ujian mah gak usah nah itu gak bisa ya kita ikut proses dan tentu juga harus ada evaluasinya dalam bentuk ujian ya kalau gitu saya ujian aja pak gak perlu ikut kuliah ya gak begitu juga ya Anda langsung final ujiannya aja tapi Anda tidak ikut proses ya sama aja bohong kita harus sama-sama berproses bareng-bareng ya tentunya Anda bisa mengikuti proses kegiatan belajar mengajar baik perkuliahan selama 7 kali sebelum UTS lalu kita masuk di pertemuan ke-8 ujian tengah semester kemudian pertemuan 9 dan 10 kita bahas tentang pemeriksaan pajak kode etik ya lalu hak dan kewajiban pemeriksa dan wajib pajak ya disana Anda bisa lihat harapannya bahwa mahasiswa mengetahui pengertian dasar hukum pemeriksaan pajak selanjutnya mahasiswa juga mengetahui masalah tata cara pemeriksaan serta transparansi ya harus transparan tapi ini kalau apapun yang diperiksa itu tentu harus secara transparan ya ketika harus diungkapkan ya memang harus diungkapkan apabila nantinya terindikasi adanya sanksi yang harus dipatuhi yang harusnya dibayarkan silahkan dibayarkan langsung dibayarkan Pak kalau misalnya ketemu ada sanksi karena kita memang terlambat lapor enggak juga nanti Anda harus tunggu surat tagihan pajaknya ya tunggu surat tagihan pajak baru kemudian dibayarkan kalau enggak ada STP-nya jangan kerajinan juga langsung dibayarkan ya seperti itu nah kemudian kita lanjutkan pertemuan ke 11 dan 12 kita akan bahas tentang jenis-jenis pemeriksaan pajak ya disini harapannya mahasiswa mengetahui jenis pemeriksaan pajak apa yang dapat dilakukan oleh FISCURS lalu yang ke-13 itu adalah laporan hasil pemeriksaan metode dan teknik pemeriksaan pajak kemudian pertemuan 14 dan 15 adalah pemeriksaan bukti permulaan penyidikan dan tindak pidana pajak serta sanksi pidana pajak tentunya nanti akan dilihat demikian seperti itu berkaitan dengan pemeriksaan bukti permulaan ini nantinya kenapa sih harus ada bukti permulaan ya bukti permulaan itu tentu akan digunakan lalu sanksi pidana nya itu bagaimana nah pertemuan terakhir itu adalah ujian akhir semester nah ujian akhir semester pun teman-teman pun harus hadir di dalam ujian akhir semester lalu gimana pak berkaitan dengan literatur yang harus kita miliki nah untuk literatur anda bisa menggunakan berbagai buku pemeriksaan pajak ya mencantumkan ada Junaidi dan Listio Junaidi yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan atau anda bisa masukkan support selama perkulian tetapi biasanya kalau mahasiswa itu lebih sering apa dia lebih sering melakukan googling atau dia cari dari internet ya kalau beli bukunya juga kesulitan misalnya sekarang lagi corona pak gak boleh keluar rumah jadi saya belajarnya dari rumah yaudah kalau gitu teman-teman silakan mencari atau menggunakan google sesuai dengan kebutuhan ya karena biasanya kalau dalam satu buku itu jarang satu buku itu bisa backup seluruh dokumen atau seluruh pertemuan dari 1 sampai 15 ini ada semua gak juga biasanya kalau dalam perkulian itu saya mengambil dari beberapa buku satu buku saja tetapi bisa sampai 4 atau 5 buku ya jadi teman-teman bisa langsung melakukan searching oke berarti untuk pertemuan kita pertemuan yang pertama silakan dibaca-baca ya untuk satuan acara perkulian atau silabus kita mata kuliah pemeriksaan pajak oke demikian untuk pertemuan hari ini tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya terima kasih selamat menikmati